Kabupaten Lumajan ini kan termasuk Smart City ya, berarti namanya Smart City berarti ya kota pintar yang semuanya sudah berbasis elektronik kan gitu. Makanya pagi ini dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada operator yang kita dapat di dalam penggunaan digitalisasi itu banyak, salah satunya kecepatan dan ketepatan kita di dalam melaksanakan tugas ada, terutama di dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, kita ada efisiensi karena semuanya paperless, yang namanya pengadaan kertas berkurang karena ya kita sudah menggunakan digitalisasi. Selanjutnya, transparansi. Semua jejak digitalnya itu ada. Yang namanya anti datir tanggal sudah nggak bisa lagi karena semuanya sudah tertarik. Dengan adanya transparansi, itu menimbulkan trust pada masyarakat. Ini yang penting. Makanya saya berharap itu segera bisa diterapkan dan dilakukan di Kabupaten Lumajan. Ada target kira-kira? Tadi saya sudah minta kalau bisa di awal Desember sudah bisa diterapkan. Ini kan tergantung dari teman-teman. Semangatnya sama untuk bisa segera diterapkan ya insya Allah bisa. Apalagi saya lihat tadi masih muda-muda. Biasanya yang muda itu mulai IT. Sampai jumpa.